Halo ketemu lagi di channel kita disini saya mau tunjukkan ke kepada kita semua mobil Agia nah Agia ini warnanya seperti yang kita lihat kuning ya yellow jadi ini warna spesial untuk hari ini dan mobil ini adalah mobil tpg 1200cc nah disini kita lihat dari depan nah ini kan saya kelilingkan semua ini dari depan oke ini dari depannya saya akan bawa semua teman-teman yang lagi menonton video ini untuk melihat mobil ini secara detail dan ini tampilan dari sebelah kiri depan oke ya dan seperti ini ya Oke ini dari samping kiri oke ini kalau dari belakang ya ini ada lampunya ini dari semping kanan belakang Oke baik sekarang saya mau tunjukkan detail beberapa mobil ini Oke ini ini dia untuk spionnya udah electric mirror ya udah ada lampu disini dari lampu disini Oke dan ini untuk desain peletnya ringnya adalah ring yang 14 oke ini lampu di sini bulat seperti ini tapi ini masih lampu halogen Oke ini ada lampu sennya ini untuk fog lampnya ini cover fog lampnya nih adalah grill Oke ini lampunya lagi ini roda sebelah kiri sama juga dengan roda sebelah kanan tadi disini ada tulisan dual pvti jadi bentuk dari mobil ini mesinnya sudah memakai sistem dual pvti disini kita lihat sudah ada side visor dan ini untuk handle pembuka pintunya masih sewarna dengan body tapi modelnya masih model seperti ini dan disini ada side body molding cuman ini masih sewarna dengan body jadi tidak begitu kalau dari jauh kelihatan tidak begitu kelihatan ini pintu sebelah kiri driver ini ada tempat penyimpanan botol ini ada sudah elektrik power window dan mobil ini juga sudah central lock ini untuk laci penyimpanan ini sudah airbag dua airbag ya ini kursinya ini untuk baris kedua dari sebelah kiri ini pintunya ini ada elektrik power window nya ya oke dan ini dia ada tanpa penyimpanan botol ini dia kursinya kursinya cukup tebal segini nah dan ini sudah dilengkapi tiga headrest dan dilengkapi juga seatbelt jadi ada tiga headrest dan ada tiga juga seatbelt artinya disini bisa di diisi oleh tiga orang ya ini dia disitu ada handle oke coba ini untuk mengisi bahan bakar ini dulu kak ya oke ini dari belakang secara detail ini dia desain dari lampunya ini lampu berhentinya ya ini lampu scene nya ini lampu mundur oke ini dia reflektor nya ada warna hitam disini ya dan ini ada sensor mundur jadi kalau mobil ini mundur udah ada sensor nya jadi kita lebih dikasih warning kalau ada denda yang menghalang oke dan ini ada tulisan Astra Toyota ya oke ini ada logo Toyota ini kunci manualnya ada disini dan disini ada tulisan 1.2G Agia artinya ini memiliki mesin 1200cc ini mobil tipe G oke dan ini dia lampunya lampu berhenti bisa ini spoiler oke 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 sekarang sekali lagi saya akan ke kursi baris kedua ini pintunya ini ada side safety lock jadi fungsinya agar kita bisa mengunci mobil ini dari dalam jadi orang-orang gak bisa penumpang gak bisa buka mobilnya dari dalam harus dari luar ya ini dia ada speaker disini ada tempat penyimpanan disini juga oke ini ada beda warna ya agak ke warna grey ini kayak warna silver oke sekali lagi ini untuk job baris kedua ya disini ada tempat penyimpanan juga tas atau apa bisa ditaruh disini oke dan saya mau tunjukkan kepada kita kalau kita duduk di belakang kita akan melihat ke depan dashboardnya seperti ini kita lihat oke baik kita ke ke kursi driver ya ini dia untuk pintu drivernya ini ada central locknya dan power windownya ada disini ini dia untuk penyimpanan ada disini ada speaker disini ini untuk pengaturan kaca spionnya ya ini untuk ngaturnya ini kanan kanan atau kiri ini untuk melipatnya ya atau retract oke ini penguncinya disini oke ini untuk ada tiga disini pedalnya untuk rem untuk gas kopling oke ini kursi dari drivernya disini ada pengaturan pengaturan disini oke dan ini dia untuk transmisinya ini transmisi manual ya ini dia setirnya dan disini sudah dilengkapi dengan audio switch steering dan kita bisa atur volume disini ini dia untuk ini dia speedometernya RPM nya dan MID nya ada disini oke dan saya juga mau tunjukkan bahwa mobil ini sudah memiliki AC digital jadi ini pengaturan AC nya udah digital ini pengaturan kecepatan blower nya dan ini temperaturnya dan ini juga udah digital ya dan ini side visor ya seperti biasa mobil sudah rata-rata punya side visor ya ini ini kaca sepian juga untuk melihat di belakang oke disini ada soket disini ada soket jadi soket ini untuk kita bisa pakai untuk mendapatkan arus untuk ngecas handphone atau keperluan lainnya gitu oke jadi ini saya udah jelaskan sekilas singkat mobil ini oke terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyukai mobil ini terima kasih sampai ketemu kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati